Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Warganahdin Senusantara Warganahdihi Sedunia Muslimin Muslimat N.O. Nahdlatul Ulama Telah menyelesaikan Acara besar Menyelesaikan Selamatan besar Hajatan besar Yakni Muktamar N.O. yang ke-34 Di Provinsi Lampung Dengan segala hirup pikuknya Dengan segala semangat pengabdiannya Dari para Muktamirin Dengan segala pengorbanannya Dan dengan segala risiko dan tantangannya Alhamdulillah Telah selesai Dengan berbagai macam Manfaat Dan keputusan-keputusan Untuk kemajuan N.O. Yang akan datang Alhamdulillah Muktamar kali ini Adalah muktamar yang sangat istimewa Karena menjadi penutup Pada satu abad N.O. Menuju pintu Nahdoh saniyah Kebangkitan N.O. pada abad yang kedua Alhamdulillah Muktamar kali ini Selesai dengan Menentukan Pilihan Dan menetapkan Pada dua kader N.O. terbaik Yakni Dengan Ro'is'am Romo Kihaji Miftahul Ahyar Dan Ketua Tanfidiyah Kihaji Yahya Khalil Sakub Kita tahu Romo Kihaji Miftahul Ahyar Terkenal Dengan Kelembutannya Lurus Luas Dan Luas Beliau Sudah Lulus Mengabdikan Ruhan Wajah Zadan Ruh dan Jasadnya Untuk Islam Untuk Mahdudul Ulama Beliau Tinggalkan Segalanya Untuk Islam Untuk N.O. Berawal Dari Pengurus N.O. Kota Surabaya Dengan Semangat Dan Kealimannya Keluasannya Keteladanyannya Sehingga Beliau Terpilih Menjadi Ro'is Suryah Pw.N.O. Jawa Timur Ketika Muktamar N.O. Dijombang Beliau Menjadi Ro'is Am Mem Mewakili Menggantikan Ro'is Am Kiyai Haji Ma'ruf Amin Sampai Kemarin Pada Sidang Ahwa Kiyai Miftahul Akyar Diamanai Oleh Ulama Ulama Sepuh N.O. Senusantara Untuk Menahkodai N.O. Lima Tahun Kedepan Menuju Abad Kedua Kebangkitan Nakhdudul Ulama Yang Kedua Mudah-mudahan Kiyai Miftahul Akyar Diberikan Kesehatan Diberikan Panjang Umur Serta Keberkahan Selalu Diberikan Solusi Dan Selalu Diberikan Kekuatan Dan Mengantarkan N.O. Menjadi Anfa' Al-Muhafaduh Al-Qudini Soleh Wal-Ahdubil Jadidil Asrah Mempertahankan Sistem Lama Metode Hulama Dan Mengambil Terobusan Terobusan Inovasi Inovasi Baru Dengan Tetap Berpacu Dalam Real Nakhdudul Ulama Yakni Luas Lurus Dan Luas Moderat Wasatiyah Dan Tawazun G.H.J. Yahya Kholil Terkenal Beliau telah Menemukan Ciri khas N.O. Dan Ruh Daripada N.O. Beliau Sudah Lulus Mengejauh Wentahkan Apa Yang menjadi Tujuan Ulama-ulama N.O. Dan Apa Yang menjadi Kehendak Daripada N.O. Sendiri Beliau Telah Lulus Bersama G.H.J. Abdurrahman Wahid Untuk Mengantarkan N.O. Tidak Hanya Berada Di Garis Pinggir Negara Tapi Masuk Ke Dalam Negara Bahkan Beliau Telah Berhasil Menjadi Juru Damai Dunia Antara Palestina Dan Israel Mewakili N.O. Dan Indonesia Mudah-mudahan Kiyaji Halil Yahya Yahya Halil Diberikan Amanah Kekuatan Serta Mampu Melewati Rintangan Tantangan Tetap Kokoh Laksana Perahu Besarnya Nabi Nuh Tetap Kokoh Laksana Karang Dengan Hantaman Bade Ujian Yang Tidak Ringan Semakin Berat Semakin Kokoh Semakin Berat Semakin Kokoh N.O. Tidak Akan Goyang Dengan Berbagai Macam Tantangan Ujian Gelombang Badeh N.O. Tetap Berada Di Tengah-tengah Antara Ekstrim Garis Kanan Dan Ekstrim Garis Kiri Dengan Terus Mengedepankan Wasatiyah Mengedepankan Keseimbangan Memadukan Antara Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah Dengan NKRI Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 45 Selamat Berjuang Para Kiaiku Semangat Mengabdi Para Kiaiku Mudah-mudahan Panjenengan Semua Diberikan Panjang Umur Oleh Allah Mendapatkan Ridho Dari Allah Syafaat Rasulullah Berkah Para Muassis Nahdlatul Ulama Menjadikan N.O. Lebih Baik Amanah Menjadi Pemimpin Pemimpin Yang bisa Kami Teladani Bisa Kami Teladani Dan Bisa Kami Teladani Sekian Selamat Berjuang N.O.U Semakin Berkibar N.O.U Perahumu Mengantarkan Warga Nahdiin Sedunia Menuju Rohmatan Lil'alamin Menuju Fit dunia Hasanah Wafil Akhiroti Hasanah Jadikan Tantangan Tantangan Sebagai Tambahan Untuk Wawasan Dan Kebijakan N.O.U Tetap Bertumpu Pada Kecerdasan Intelektual Emosional Dan Spiritual Sehingga Segala Zaman Dan Segala Tantangan N.O.U Bisa Mengatasi Dan Bisa Melewati Dengan Gemilang Tanpa Ragu Dan Tanpa Malu N.O.U N.O.U Selamat Berkibar N.U.Ku Selamat Berkibar Nahdutul Ulamaku Menuju Nahdut As-Saniyah Pada Abad Yang Kedua N.O.U Semakin Maju Berkah Dan Menebar Manfaat Kepada Umat Allah Berfirman Apapun Yang Bermanfaat Kepada Manusia Maka Itu Yang Akan Pertahan Di Muka Bumi Walaupun N.O.U Dibuli Dikecam Dicaci Tapi Membutikan N.O.U Membuktikan Bahwa N.O.U Berhasil Menebar Manfaat Terbukti Dengan N.O.U Terus Pertahan Dan Tambah Berkembang Daripada Yang Membuli Ternyata Semakin Mengecil Bahkan Sudah Hancur Berlebur Mudah Kemudian N.O.U Terus Berkembang Dan Menebar Manfaat Terus Menebar Manfaat Menebar Manfaat Menebar Manfaat Menebar Manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh